Pemerintah Pusat dalam waktu dekat kembali akan menyalurkan bantuan cadangan pangan untuk keluarga tidak mampu. Bantuan berupa beras tersebut akan diberikan kepada 7 ribuan keluarga penerima manfaat di Kota Tanjung Pinang. Badan urusan logistik cabang Tanjung Pinang akan segera menyalurkan ribuan paket beras kepada keluarga penerima manfaat di Kota Tanjung Pinang. Kepala Kantor Cabang Bulog Tanjung Pinang Arief Al-Hadihak mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi terkait realisasi penyaluran bantuan cadangan pangan tersebut bersama OPD terkait di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Bantuan beras akan disalurkan kepada sekitar 7 ribu keluarga penerima manfaat setelah persiapan selesai. Pada program ini pemerintah pusat mengalokasikan 10 kg beras per bulan. Untuk menerima manfaat di Tanjung Pinang, masing-masing akan mendapat 30 kg akumulasi dari bantuan periode bulan April, Mei, dan Juni. Mencengahkan dengan jenis ketahanan pangan, kota, Bapak Lipwang, dan Insos dalam tahap perisiapan. Mungkin ya secepatnya sudah bisa disalurkan yang Pinang ya. Berapa pak untuk salurkan? Kalau untuk kota Pinang ada 7.350 KPM. Masing-masing berapa? 10 kg. 10 kg masih kemarin ya Pak ya? 10 kg per bulan. Tahap 2 ini alokasinya April, Mei, Juni. Jadi kita salurkan alokasi April, selesai April, baru masuk ke Mei, baru masuk ke Juni. Itu untuk 3 bulan itu dibunuhnya Pak ya? Bukan setahun ini? Bukan, itu penungkasannya sampai dengan 3 bulan itu. Kira-kira apa nggak mau dilakukan begitu? Kita masih menunggu lagi jadwal nanti. Soalnya secepatnya dalam minggu ini kita upaya salur yang Pinang. Itu maksud dari stop kita yang dibunuhnya? Ya, itu. Program bantuan cadangan pangan diharapkan dapat segera disalurkan, guna mengurangi beban ekonomi warga di tengah tingginya harga beras saat ini. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Pemarketing. Pemarketing. Baik.